Kemudian saudara saya bicara Markus Saya bicara Markus Ini tadi saya kan dipotong bicara Markus Di DPRTU Pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025 Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling Pada waktu itu Jaksa Agung Ketika itu Abdul Rahman Saleh Di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu ditudeng-tudeng Saudara Jaksa baik sekali Tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling Di Kejaksaan itu kotor semua Ini ada, nanti digugling aja, digugling Peristiwa itu jelas Lalu Jaksa-Jaksa marah, kurang ngajar kamu katanya Kepada anggota DPR, kurang ngajar kamu Kami dianggap maling, ini dianggap Ustadz Kamu kalau anu ngurus-ngurus perkara Habis marah-marah gini ngurus perkara Nitip jabat, nitip ini Itu kan tadi saya katakan begitu Tapi terus dipotong Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang Meskipun misalnya aja, enggak mungkin dong Nyebut Disebut aja Kalau ada, justru disebut aja Kenapa? Kalau ada, terus disebut Enggak, enggak begitu bodohnya saya nyebut orang Jadi perkara juga Sudahlah, nanti kan ada para penggak hukum Saya sampai tadi, kan saya dulu Bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada Karena waktu itu sidang gabungan komisi 2, komisi 3 Pak Jaksa Agung dituding-tuding Wah, Kejaksana Pak Ahbud Ahmad Saleh itu Ustadz di Kampun Maling Lalu ribut Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasu Ya, Ahmad Lopah Lasu ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu Kurang ajar kamu Bisanya ini perkara disini marah-marah Lalu ada Kepala Kejaksaan Tinggi Hati Cabut Sekarang juga Lalu itu Jejak digitalnya masih ada, saudara Jejak digitalnya masih ada Makanya saya memberi ilustrasi Memberi ilustrasi hati-hati Gitu, hati-hati Gitu Oleh sebab itu saya tidak akan cabut Pernyataan ini Pak Gedua, boleh saya Boleh saya Ini penting Pak Bini Silahkan Kita dulu Pak Bini Kita mendengarkan ini waktunya mepet Bukan, tidak apa-apa Ini Jangan, udah nanti dulu Pak Bini Sekarang saya jawab materi Enggak gini teman-teman Kan tadi kan sepakatnya Bila dijawab Untuk diselesaikan dulu Kan kita masih panjang rapatnya Masih ada hari esok Pak Bini Biar konteksnya nyambung aja Baik-baik kita ngomong Kalau nanti selalu debat Enggak, enggak Enggak akan pernah ketemu Pak Bukannya rendah Intruksi Pak Mabut Intruksi ketua Kalau dalam keadaan seperti ini Persidangannya Pak ketua Ijin kembali kepada tatib yang ada Apa kata tatibnya disini Maka itu kita jalankan Silahkan baca Pak Bini Apa tatibnya Silahkan Ada Ada Intruksi itu hak Manakala nama disebut Kali gitu Pak Jadi Nggak saya mau luruskan Pak Jadi pada saat itu saya ada Kalau Prof Mahfud masih ingat Saya yang menyampaikan Ustadz di kampung maling Sudah itu disambung oleh Anhar Nasution Ketika Anhar ngomong begitu Jaksa-jaksa pada Naik pitam Waktu itu saya masih ingat betul Disampaikan Kalau Anda yang ngomong saya tahu Tapi kalau yang ini yang ngomong Kami tidak terima Karena apa Ya itu tadi Yang disampaikan oleh Prof Mahfud Saya ceritakan apa adanya Jadi bukan mau Kemang-kembang Supaya jangan ada 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 Miskomunikasi Yang kedua Pak 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 Bapak Kedua Pak Mahfud Mungkin yang jadi soal itu adalah Statement Pak Menko Tidak dalam konteksnya Ini yang jadi soal Jadi ketika Pak Menko mengatakan Anggota DPR Banyak dari Markus Memang Sangat sensitif Jadi Jadi Maklum saja Kalau Kemudian Banyak reaksi Begitu Jadi Kalau tidak dijelaskan Dalam konteks Ini kan potong-potong Pak Ini saja Di twitter saja Dipotong-potong Banyak anggota DPR Jadi Markus Kata Pak Mahfud Ini kan Jadi Itu saja Pak Oke Supaya kita tidak ada Terima kasih banyak Kalau judul berita Pak Kita Wah saya aja Digambar Di Borgol Mahfud Ditangkap KPK Apalagi cuma judul Kayak gitulah Tiap hari ada Judul-judul Ya baik Terima kasih Jadi mohon dimaklumi Saya tidak Bisa menjabut Pernyataan itu Karena sejak tadi Saya bilang Dulu pengalaman saya Sama Pak Ben Ini kan gitu Tadi saya bilang Lalu dipotong Boleh sebut sekarang Gimana Gitu Maka saya bilang Kalau intrupsi terus Ya tidak bisa dong Gitu Saya Rizka Klarissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya